Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Elvia Andri Pada episode Harvest of Insight Disini saya akan menjelaskan tentang metode Markov Chains Sebelum mengetahui apa itu metode Markov Chains Alangkah baiknya kita mengetahui apa itu prediksi Prediksi atau forecasting merupakan suatu kegiatan Memprediksi nilai-nilai sebuah variabel Berdasarkan nilai yang diketahui dari variabel tersebut Atau variabel yang berhubungan Menurut sifatnya, teknik prediksi terbagi menjadi dua jenis Yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif Teknik kuantitatif dikelompokkan menjadi dua jenis Yang pertama, metode time series atau runtun waktu Pada metode time series, peramalan masa mendatang dilakukan berdasarkan nilai data masa lalu Atau disebut historis Tujuan metode ini ialah menemukan suatu pola dalam deret data historis Dan memanfaatkan pola deret tersebut untuk peramalan masa depan mendatang Yang kedua yaitu metode kasual Pada metode kasual, dimana suatu model yang mengonsumsikan Faktor yang meramalkan Menunjukkan suatu hubungan sebab akibat Dalam satu atau lebih variabel Bebas dan menggunakannya untuk meramalkan nilai mendatang Dari suatu variabel tidak bebas Konsep dasar Markov-Chains Markov-Chains merupakan suatu teknik probabilitas Yang dapat menganalisis pergerakan dari satu kondisi ke kondisi lainnya Teknik ini dapat digunakan juga Untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis Dimana konsep dasar Markov-Chains Merupakan pertama kali diperkenalkan oleh Seorang matematisi Rusia Adrey A. Markov Pada tahun 1907 Metode Markov ini dapat diterapkan Untuk sistem diskret Atau diskret system Ataupun sistem kontinu Atau kontinu sistem Sistem diskret adalah Sistem yang perubahan kondisinya Atau state Dapat diamati atau terjadi secara diskret Sedangkan sistem kontinu Adalah sistem yang perubahan kondisi Dan perilaku sistem terjadi secara kontinu Dalam analisis Markov Yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik Yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan Analisis rantai Markov adalah suatu metode Yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel Pada masa sekarang Yang didasarkan pada sifat-sifatnya pada masa lalu Dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut Di masa yang akan datang Analisis Markov adalah suatu teknik matematik Untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu Berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya Ada beberapa syarat agar Markov chains dapat diaplikasikan Dalam evaluasi keandalan sistem Syarat-syarat tersebut adalah Yang pertama Sistem harus stationer atau homogen Artinya Perilaku sistem selalu sama di sepanjang waktu Atau peluang transisi sistem Dari satu kondisi ke kondisi lainnya Akan selalu sama di sepanjang waktu Dengan demikian Maka pendekatan Markov Hanya dapat diaplikasikan untuk sistem Dengan laju kegagalan yang konstan Yang kedua State is identifiable Itu dimana kondisi yang dimungkinkan Terjadi pada sistem harus dapat diidentifikasikan dengan jelas Apakah sistem memiliki dua kondisi atau state Yakni kondisi beroperasi Dan kondisi gagal Ataukah sistem memiliki tiga kondisi Yaitu 100% sukses 50% sukses Dan 100% gagal Sistem diwakili oleh dua kondisi atau state Yang teridentifikasi Dan diberi nama kondisi satu dan kondisi dua Peluang transisi dari satu kondisi Ke kondisi lainnya Ataupun peluang tetap berada pada kondisi semula Peluang transisi ini akan sama di sepanjang waktu Atau stasioneri Time Dependence State Probabilistik Time Dependence State Probabilistik Dapat ditemukan dengan mengalihkan matrik P Dengan matrik P itu sendiri Sejumlah interval yang digunakan PN Dimana N adalah jumlah interval waktu Dan P itu adalah prediksi Secara sederhana Perhitungan menggunakan Markov Chain Sebagai berikut Langkah-langkahnya itu Yang pertama Membuat matriks awal keadaan Yang kedua Tambahkan setiap matriks keadaan Yang ketiga Perbandingan jumlah matriks dengan total peristiwa Yang keempat Dapatkan matriks keadaan Yang kelima Lipat gandakan status peristiwa dengan matriks keadaan Dan yang terakhir itu Presentasi keadaan prioritas Baiklah disini saya akan memberikan sebuah contoh Dengan kasus penerapan algoritma Markov Chain Untuk prediksi bencana alam di kota Madia, Jakarta Selatan Langkah-langkah metode Markov Chain Yang pertama yaitu Membuat matriks awal kejadian Yaitu menjumlahkan keadaan atribut Setiap bulan dalam setahunnya Dengan menggunakan data pada masa lampau Yaitu data tahun 2016 Sampai data tahun 2019 Dimana atribut yang digunakan pada kasus bencana alam Ialah banjir Kebakaran hutan Tanah longsor Dan angin puting beliung Prediksi dilakukan untuk 2 tahun ke depan Yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 Berikut adalah Matriks jumlah kasus bencana alam Yang sudah saya tambahkan setiap bulan dalam setahunnya Dan didapatkan pada tahun 2016 Banjir sebanyak 4 kasus Kebakaran hutan sebanyak 4 kasus Tanah longsor sebanyak 2 kasus Angin puting beliung sebanyak 2 kasus Pada tahun 2017 Banjir sebanyak 7 kasus Kebakaran hutan sebanyak 5 kasus Tanah longsor sebanyak 1 kasus Angin puting beliung sebanyak 1 kasus Pada 2018 Pada 2018 Banjir sebanyak 9 kasus Kebakaran hutan sebanyak 3 kasus Tanah longsor sebanyak 3 kasus Angin puting beliung sebanyak 2 kasus Dan terakhir pada tahun 2019 Banjir sebanyak 5 kasus Kebakaran hutan sebanyak 2 kasus Tanah longsor sebanyak 1 kasus Angin puting beliung sebanyak 1 kasus Langkah kedua adalah Menjumlahkan tiap matriks kejadian Yaitu menjumlahkan berapa banyak Bencana alam yang terjadi pada setiap tahunnya Ini adalah matriks total kejadian setiap tahunnya Pada tahun 2016 Total sebanyak 12 kasus Pada tahun 2017 Total sebanyak 14 kasus Pada tahun 2018 Total sebanyak 17 kasus Dan pada tahun 2019 Total sebanyak 9 kasus Langkah ketiga adalah Membandingkan jumlah matriks Dengan total kejadian Atau membagi jumlah keadaan Seluruh atribut Atribut banjir Kebakaran hutan Tanah longsor Dan angin puting beliung Setiap tahunnya Dengan total kejadian Sesuai dengan atribusnya Contoh banjir Selbandingkan banjir tahun 2016 Dimagi total kejadian tahun 2016 Ini adalah hasil Perbandingkan jumlah matriks Dengan total kejadian Langkah keempat adalah Mengalihkan state kejadian Dengan matriks kejadian State kejadian adalah Jenis kejadian yang dilambangkan Dengan bilangan binar 0 atau 1 Pada kondisi ini Isi state kejadian Untuk rediksi bencana alam Di kota Madia, Jakarta, Selatan Ada 4 yaitu Banjir, kebakaran hutan, Tanah longsor, dan angin puting beliung Jika dilambangkan dengan huruf Adalah PQRS Dan jika dilambangkan dengan Bilangan binar adalah Maka didapatkan Bobot terbesar Yaitu 0,556 0,357 0,176 0,167 Hasil akhir dari perbandingan adalah Prediksi 2020 0,556 357 0,176 0,167 Langkah kelima adalah Mendapatkan hasil Dalam bentuk presentase Atau persen Maka mengalihkan hasil Prediksi pertama Dengan 100% Maka didapatkan Hasil data peluang Sebagai berikut Prediksi 2020 55,6% 36,4% 17,6% 11,8% Totalnya 121,3% Langkah ke enam adalah Menjadikan hasil total peluang Menjadi 100% Maka tiap peluang Dibagi dengan total peluang Dan hasilnya adalah Prediksi 2020 Adalah 44,2% 28,4% 14,1% 13,3% Hasilnya Total keseluruhan Adalah 100% Maka berdasarkan Perhitungan metode Markov Chain Diperoleh hasil Prediksi kasus Bencana alam Di kota Madia Jakarta Selatan Pada tahun 2020 Yaitu Banjir Sebenarnya 44,2% Kebakaran hutang Sebenarnya 28,4% Tanah lonsor Sebenarnya 14,1% Dan Angin puting beliung Sebenarnya 13,3% Sedangkan Untuk prediksi Bencana alam Pada tahun 2021 Dapat dihitung dengan mengalihkan Hasil prediksi 2020 Dengan Matrix kejadian Maka diperolehlah Hasil prediksi Tahun 2021 Sebagai berikut 43,8% 30,3% 13,4% 12,5% Kesimpulan Prediksi Tahun 2020 Banjir Sebenarnya 44,2% Kebakaran hutan Sebenarnya 28,4% Tanah lonsor Sebenarnya 14,1% Angin puting beliung Sebenarnya 13,3% Dan Prediksi Pada tahun 2021 Itu Banjir Sebenarnya 43,8% Kebakaran hutan Sebenarnya 30,3% Tanah lonsor Sebenarnya 13,4% Dan Angin puting beliung Sebenarnya 12,5% Demikianlah Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!